Agus Harimurti Yudhoyono AHY telah menjadi sosok sentral dalam perkembangan politik Indonesia dan perannya semakin terfokus setelah diangkat sebagai Menteri Badan Pertanahan Nasional BPN. Renunjukkan ini mengisyaratkan peran penting AHY dalam mewujudkan reformasi agraril yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Sebagai Menteri BPN, AHY memiliki tugas besar untuk mengawat dan mengimplementasikan kebijakan strategis terkait pertanahan. Salah satu tantangan utama adalah menyelesaikan konflik agraril yang masih melanda beberapa wilayah di Indonesia. AHY dapat memanfaatkan keberadaannya sebagai pemimpin yang dikenal dengan kepemimpinan yang tegas dan komunikatif untuk mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tanah. Reformasi agraria yang dilakukan oleh AHY dapat mencakup penataan kembali penguasaan lahan, memastikan kepemilikan tanah yang adil dan merata di seluruh negeri. Ini melibatkan peran penting BPN dalam mengelola dan mengawasi kepemilikan tanah serta menyusun kebijakan yang mendukung hak kepemilikan rakyat secara adil. Selain itu, AHY dapat memimpin upaya modernisasi sistem administrasi pertanahan. Langkah-langkah seperti pembaruan pendaftaran tanah secara digitan, penyederhanaan proses perizinan, dan penerapan teknologi blockchain untuk keamanan data tanah bisa menjadi langkah-langkah revolusioner yang diterapkan AHY untuk meningkatkan efisensi dan transparansi dalam administrasi pertanahan dalam kapasitasnya sebagai menteri BPN. AHY dapat pula fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang memastikan hak tanah bagi para petanai dan masyarakat lokal. Penguatan sektor pertanian dan keamanan pangan dapat menjadi tujuan utama reformasi agraria ini, sehingga tidak hanya menata tanah secara fisik, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketika AHY berbicara melalui platform YouTube, ia dapat memberikan pemahaman mendalam tentang strategi dan visinya dalam memimpin BPN, diskusi mengenai urgensi reformasi agraria, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Mendapat menjadi konten yang edukatif dan informatif bagi masyarakat, dengan memanfaatkan keberadaannya sebagai menteri BPN. AHY memiliki potensi untuk menjadikan BPN sebagai lembaga yang efektif dalam mewujudkan perubahan positif di sektor pertanahan. Konten YouTube ini bukan hanya akan memberikan gambaran mengenai peran AHY dalam reformasi agraria, tetapi juga dapat menjadi sarana interaktif untuk berkomunikasi langsung dengan masyarakat, mendengar aspirasi mereka. Dan menjelaskan langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memajukan sektor pertanahan di Indonesia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!